Kasus keterlibatan perwira kepolisian dalam sepak terjang Joko Chandra terus bergulir. Badan Reserse Kriminal Polri terus membongkar dugaan keterlibatan internal Polri maupun pengacara Joko Chandra saat ini dalam proses gelar perkara. Badan Reserse Kriminal Polri telah menaikkan kasus berikjen Pol Prasetyo Utomo ke tingkat penyidikan. Hal tersebut terkait penerbitan surat jalan dan surat bebas COVID-19 atas nama Joko Chandra. Pernyataan ini disampaikan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 23 Juli 2020. Menurutnya, kasus berikjen Pol Prasetyo Utomo naik ke tingkat penyidikan dengan dugaan pasal 263 KUHP, pasal 426 KUHP, dan atau pasal 211 KUHP. Saksi yang diperiksa terdiri dari internal Polri, seperti staf koordinasi dan pengawasan PPNS Barekrim Polri dan staf pusat kedokteran dan kesehatan. Selain itu, Barekrim juga memeriksa dari pihak luar yaitu pengacara dari Joko Chandra. Apakah yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak? Penetapan tersangka tersebut mengacu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, Pasal 66, status tersangka ditetapkan oleh penyidik setelah hasil penyidikan memperoleh dua alat bukti yang cukup. Yang kedua, untuk memperoleh dua alat bukti tersebut dilakukan melalui tahapan gelar berkara. Berikjen Pol Prasetyo Utomo resmi dicobat dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barekrim Polri setelah mengeluarkan surat jalan untuk Joko Chandra pada Juni lalu, serta pembuatan surat bebas COVID-19.